Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel ini pada video ini saya akan membahas cara install Squid Proxy Server di Linux dan beberapa konfigurasi sederhana pada Squid Proxy Proxy adalah sistem yang menengahi pengguna dan internet untuk menyembunyikan identitas asli pengguna sehingga data yang dikirim ke website tujuan akan menggunakan alamat IP dari Proxy Server bukan alamat IP pengguna jadi fungsi Proxy ini hampir sama dengan VPN secara umum manfaat dan tujuan penggunaan Proxy adalah untuk meningkatkan keamanan pengguna karena dengan Proxy kita bisa menyembunyikan alamat IP sehingga kita juga menyembunyikan negara dan kota asal kita selain itu Proxy juga berguna untuk mengakses website yang diblokir karena beberapa alasan ada beberapa situs yang diblokir oleh pemerintah atau pemilik situs yang membatasi geografis sebagian negara atau wilayah karena regulasi jaringan dan hak cipta jadi Proxy bisa jadi solusi untuk membuka situs yang diblokir dan Proxy juga bisa digunakan untuk memonitoring pengguna internet hal ini cocok untuk diterapkan di lembaga pendidikan maupun perusahaan untuk memantau penyalahgunaan internet oke sekarang langsung kita mulai untuk cara install server Squid Proxy di Linux pertama login dulu ke server menggunakan user root kemudian install Squid Proxy untuk di centos dan almalinuk gunakan yum tapi jika di debian dan ubuntu gunakan apt untuk menginstall Squid Proxy disini saya menggunakan centos jadi saya menggunakan yum ini jika menggunakan centos dan almalinuk tetapi jika menggunakan debian dan ubuntu gunakan apt seperti ini karena disini saya menggunakan centos jadi saya menggunakan yum setelah selesai di install edit konfigurasi Squid Proxy nya untuk letak konfigurasinya ada di etc garis miring squid garis miring squid di sini saya menggunakan text editor dari nano sekarang tambahkan seperti ini tambahkan debil konfigurasinya seperti ini dan ini merupakan port yang digunakan untuk Squid Proxy ini disini bisa kita ganti menggunakan port yang berbeda atau biarkan default untuk defaultnya portnya menggunakan 3128 ini disini kita tidak mengatur user dan password sehingga proxy ini bisa digunakan tanpa menggunakan user dan password nanti saya juga akan beri contoh cara membuat user dan password di Squid Proxy tapi sekarang kita coba tanpa user dan password terlebih dahulu jika sudah selesai diedit sekarang keluar dari text editor dan disimpan konfigurasinya sekarang kita restart server Squid Proxy ini dan aktifkan Squid Proxy saat server bot selanjutnya buka port proxy tadi untuk koneksi dcp pada firewall server jika menggunakan firewall karena disini saya tidak merubah port pada konfigurasi tadi jadi portnya tetap 3128 jika menggunakan firewall CMD gunakan perintah seperti ini dan tekan enter dan ini ini jika menggunakan firewall CMD ini jika menggunakan firewall CMD biasanya untuk Gentos dan Alma Linux menggunakan firewall CMD jika di Debian dan Ubuntu biasanya menggunakan firewall UFW ini jika menggunakan firewall UFW ini jika menggunakan firewall UFW sampai disini server proxy ini sudah bisa digunakan cara menggunakannya pun mudah untuk alamat isi dengan IP address server yang di install Squid Proxy dan port isi dengan port yang ada di file konfigurasi tadi untuk menggunakan proxy di Windows caranya buka pengaturan network dan internet dan pilih proxy aktifkan manual proxy address ini isi dengan IP server yang di install Squid Proxy tadi dan port ini isi dengan port server proxy yang ada di konfigurasi Squid Proxy tadi klik simpan sekarang coba apakah koneksi kita sudah menggunakan proxy atau belum disini terlihat IP yang saya gunakan sudah berubah menggunakan IP server proxy tadi dan untuk cara menggunakan proxy di Android sudah ada pada video saya sebelumnya silahkan lihat di channel ini selanjutnya kita juga bisa konfigurasi proxy agar menggunakan user dan password sehingga tidak semua orang bisa menggunakan proxy tersebut dan hanya orang yang mengetahui user dan juga passwordnya yang bisa menggunakan proxy tersebut untuk konfigurasinya dan cara menambahkan user dan passwordnya kita kembali ke SSH server tadi pertama buat field untuk menyimpan user dan password proxy ini kemudian ini kemudian ini dan install juga httpd tools gunakan yum seperti ini jika di centos dan almalinuk untuk di debian dan ubuntu gunakan apd seperti ini ini jika menggunakan debian dan ubuntu tekan enter selanjutnya kita buat user dan password yang akan digunakan untuk quick proxy zonetrik 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 ini merupakan user untuk proxy nya tekan enter dan buat password baru untuk user zonetrik ulangi passwordnya silahkan diingat atau dicatat user dan password yang baru saja dibuat selanjutnya cari lokasi letak field ncsa out di centos dan almalinuk gunakan rpm seperti ini dan tekan enter ini jika menggunakan centos atau almalinuk untuk di debian dan ubuntu gunakan dpkg seperti ini di debian dan ubuntu gunakan dpkg seperti ini untuk mencari lokasi field ncsa out nya ini lokasi field ncsa out nya bisa disalin ke text editor dulu jika sudah tahu letak field ncsa nya sekarang edit field konfigurasi squid proxy tadi karena sebelumnya kita sudah mengatur proxy agar bisa diakses tanpa menggunakan user dan password sekarang kita hapus konfigurasi yang kita tambahkan tadi yang bagian ini dan ganti seperti ini untuk lokasi field ncsa out ini silahkan disesuaikan dengan letak field ncsa out yang disalin tadi dan ini lokasi tempat menyimpan user dan password yang kita buat tadi jika sudah diedit seperti ini simpan dan keluar dari text editor dan yang terakhir restart server squid proxy sekarang server proxy sudah bisa digunakan untuk cara penggunaannya sama saja dengan cara sebelumnya hanya saja setelah proxy diaktifkan nanti akan diminta untuk memasukkan user dan password silahkan gunakan user dan password yang dibuat tadi seperti ini setelah membuka browser akan muncul dialog untuk memasukkan username dan password silahkan gunakan user dan password yang dibuat tadi sampai disini video cara install server squid proxy di linux jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar kamu di video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati